Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagakan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda sudah bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Andri Zakaria, silaku founder grup CTS Saham ini. Kita akan langsung sapa saja. Pak Andri, selamat sore. Apa kabar, Pak? Halo Pak Andri, selamat sore. Ya, tampaknya saat ini kami masih belum bisa terhubung dengan Bapak Andri Zakaria Seregar. Di mana pemirsa indekar gasam kabungan di penutupan sesi kedua hari ini, di beberapa menit sudah berpali ke arah ke zona hijau ini. Menguat tipis di 0,06% dan berada di level 6.868.015. Level tertinggi yang sempat disentuh di sepanjang perdagakan hari ini di 6.877 untuk 0,15% ini. Di mana hanya menguat tipis untuk indek harga saham kabungan. Nanti kita akan coba ulas bagaimana proyeksi indek harga saham kabungan di pekan depan pemirsa. Seiring juga dengan posisi The Fed akan mengadakan pertemuan, akankah menaikkan suku bunga acuan, 25 basis point lagi. Kemudian para pelaku pasar juga menunggu bagaimana aksi ataupun keputusan dari The Fed sebelumnya. Dan yang cukup menarik hari ini saham-saham di sektor properti memimpin penguatan dibandingkan dengan beberapa sektor lainnya, terutama di perdagangan di sesi pertama pada siang tadi pemirsa. Di mana pada saat ini saham-saham di sektor properti sudah merilis marketing sales mereka untuk semester pertama di 2023. Secara keseluruhan masih on the track meskipun ada beberapa emiten yang mencatatkan marketing sales justru mengalami penurunan. Dan kondisi ini tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar. Di mana saham-saham properti dari sisi harga yang sudah mengalami pelemahan cukup dalam, terutama semenjak pandemi, dan posisi saat ini saham-saham properti mencoba untuk bangkit kembali. Dan tadi kita juga sampaikan, dari listrik kemarinan subred ada BSTE, di mana dari posisi harga ini untuk BSTE lebih cenderung mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Halo Pak Andri, selamat sore Pak. Halo selamat sore Mas Jadet. Ya, Pak Andri terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak Andri. Langsung saja kita review Pak. Indah harga saham kabungan hari ini lebih cenderung tertekan, Pak Andri. Namun di beberapa menit celang penutupan ini ada perlawanan, indah harga saham kabungan berupaya untuk berbalik ke sunnah hijau, meskipun penguatan hanya tipis saja sampai sejauh ini. Bagaimana analisis Anda? Tekanan yang terjadi untuk indah harga saham kabungan dan pembalikan arah sampai sejauh ini, Pak? Ya, kalau dilihat memang secara teknikal, memang ini masih wave koreksi 4 ya, kalau dari teknikal analisisnya ya. Jadi memang ini kecenderungan sih untuk take profit saja, dunia pendek, nanti sebelum nyuhai lagi nanti jatah 6931 itu masih ada. Baik, untuk pekan depan arahnya ke mana, Pak Andri, para pelaku pasar juga masih menanti pertemuan Tufet, Pak, di 25 Juli ini? Ya, karena itulah, mungkin pelaku pasar mungkin apa, karena menunggu kebijakan Tufet nanti minggu depan ya. Karena kan pasar sekarang sudah diskon ya, lebih dari 90 persen ya, Tufet akan menaikkan sepungga 25 poin ya di minggu depan. Baik. Ya, silakan dilanjutkan, Pak. Ya, jadi ini yang mendorong juga pelaku pasar masih memberikan momentum ya untuk masih memberikan momentum juga untuk Tufet sendiri, tapi juga terlihat juga asing juga masih melakukan asing beli ya. Ini suaranya terdengar ya, Pak. Baik, Pak Andri, ketika dari para pelaku pasar sudah mulai memastikan Tufet akan menaikkan sepungga 25 basis poin, tapi yang menjadi fokus adalah next-nya seperti apa? Apakah memang ini menjadi siklus kenaikan terakhir? Atau seperti apa Anda melihatnya? Kalau dilihat sih sebenarnya dari pasar ya, dari pasar futures ya di Sekanggung, terlihat bahwa pasar masih mendiskon nanti September-Oktober, Tufet masih akan menaikkan sepungga lagi. Meskipun, apa namanya, potensi kenaikannya, peluangnya tidak sebentar yang bulan Juli ini. Jadi ini yang mendorong, apa namanya, Tufet sendiri masih memberikan peluang ya. Pertama kan sekarang ini kan kita lihat harga minyak kan merangkak naik lagi ya. Sekarang ke Rp75 sampai dengan Rp80. Jadi ini yang memberikan juga khawatiran Tufet untuk bisa menaikkan sepungga lagi kalau inflasi nanti di bulan mendatang lebih tinggi karena dari efek dari harga energi. Tufet sendiri. Baik, jangka pendek ke mana arah pergerakan Indekarga Samkabungan di pekan depan, Pak Andri? Halo Pak. Ya. Jangka pendek untuk pekan depan ke mana arah pergerakan Indekarga Samkabungan, Pak Andri? Saya terpikir untuk minggu depan Indeksnya masih berada di kisaran 6.931 untuk beri kota atasnya, resistnya, dan untuk supportnya berada di 6.831. Jadi kecunggungan, walaupun ada penurunan, kita lihat kecunggungan untuk akumulasi beli ya, karena memang sekarang ini sentimennya masih bagus karena menjelang juga laporan keuangan dan juga untuk menjelang ini ya, apa namanya, perubahan konsentuan LQ45. Baik, di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya Indekarga Samkabungan berbalik ke zona hijau setelah tadi tertekan cukup dalam di 6.837, Pak Andri. Apa yang bisa kita cermati pembalikan arah Indekarga Samkabungan di menemani terakhir jelang penutupan di sesi kedua? Apakah para pelaku pasar tadi hanya profit taking kemudian mulai masuk kembali ke pasar saham domestik? Ya, kalau di lihat ini kan kenaikan indeks ini didukung oleh Samkabungan Energi ya karena juga harga minyak naik misalnya juga memberikan peluang juga untuk saham-saham di Batu Barat jadi juga terlihat di sini juga sektoral juga yang lagi-lagi adalah konsumer ya Amis Sampurna juga Mayora Gudang Garam dari ISO LQ45 juga terlihat juga Samkonsumer juga masih bagus ya terlihat di sini di kolerti sektoralisasi indeks ini masih tertolong oleh energi, konsumer retail, dan juga infrastruktur cuman kalau untuk banking mungkin agak mix ya karena saya lihat juga kondisinya sudah di area overbought terutama di Sam-Sam yang baru kemarin mencetak all time high seperti saya Bang Mandiri masih bisa menguat lagi BRI juga bisa menguat lagi di BCA yang ada lagging sekarang perpotensi menuju ke tertingginya di 9400 dan juga BBNI ya yang masih di 9100 baik dan hari ini Sam-Sam di Batu Barat tampaknya masih menjadi penopang ide karga Samkabungan Pak Andri mau tidak mau ini masih menarik untuk kita bahas ini meskipun hampir setiap hari kita bahas dengan berbagai nasumber yang berbeda nah untuk Sam-Sam pertambangan Batu Barat bagaimana Anda melihatnya apakah memang ini memang kondisinya penguatan hanya sesaat saja hanya momentum saja atau mungkin dari sisi teknikalnya dari sisi pergerakan sektor energinya ataupun masing-masing sahabnya ini sudah menunjukkan kebangkitan kembali setelah mengalami korupsi yang cukup dalam sebelumnya ya kalau dilihat sih di mana namanya dari sektor energi ya energi ini semacamnya kalau dilihat dari teknik kondinya juga masih pulih jadi ini terlihat juga masih pulih saya terang ini sektor energinya menuju ke dua rata hari masing di 2017 untuk sektor energinya jadi saya pikir ini masih persis empat jadi maki ada sekali lagi New High yang bisa mendorong untuk kenaikan sektor energi pertama di sektor energinya jadi pulih barat kita akan lihat memang saya terlihat hari ini sudah breakout ya sama-sama serika ITMG diresos juga 142 indika karya juga harum yang ada role PTBA dan lain-lain baik kita akan kita akan coba ulas untuk ITMG secara teknikal terlebih dahulu Pak Andri hari ini ditutup menguat di 5,0% di 26 ribu posisinya untuk ITMG 26.700an jadi untuk minggu depan kemana arah untuk ITMG apakah penguatan masih akan terus berlanjut tidak Pak? ITMG masih menguat ya jadi kan saya bilang sektorannya sendiri memang masih bagus ya karena apa masih di web 3 artinya juga masih ada penyekan lagi nanti di minggu depan jadi artinya ini masih bisa kita manfaatkan untuk ITMG yang saat ini harganya masih di 26.775 ya jadi saya pikir bisa menuju ke 27 sampai ke masih ada gap di 31 ribu jadi artinya juga masih ada potensi kenaikan selama harga minyak naik dan juga harga waktu baratan terlihat juga sudah di double bottom ya terus 23 mungkin akan ribon dulu ke 140 sampai terus 60 dolar ke megastot jadi ini good untuk ITMG masih direkomendasikan buy tidak untuk ITMG dengan penguatan hari ini? masih jadi buy sahamnya maupun juga sektoralnya oke didukung volume juga tidak Pak Andri? ya didukung volume dan juga didukung juga dengan net buy asing ya net buy asing kan masih tetap net buy untuk samsam untuk barang untuk minggu ini oke masih direkomendasikan buy untuk ITMG rekomendasinya juga sama untuk samsam pertambangan batu barang Bicap lainnya seperti Adaro PTBA begitu? ya sama juga karena memang kita lihat kan lebih fokusnya ke sektornya sektor halnya sektor energi sekarang kan levelnya di level 19-13 di chart dari sektor halnya tapi kemungkinan masih bisa menjadi ke 2017 di hari 200 karena kalau lihat by technical sektor energi ini sekarang sudah berada di atas 20 maupun 60 hari minggu jadi artinya masih baik untuk jangka pendek itu masih baik Anda masih tetap rekomendasikan trading terlebih dahulu untuk sementara untuk saham-saham energi terutama untuk batu barang Pak Andri? kena sentimennya juga dari adminnya yang pertama juga yang kedua juga double bottom di harga batu barang dan ketiga juga jadi isu mengenai ada masuknya saham batu barang ke indeks 145 ya nanti di akhir julian ini jadi ada tiga sentimen ini saya pikir masih bisa memberikan momentum ke sektor batu barang baik analisis saham pertambangan batu barang di beberapa saham hari ini mengalami pekuatan yang cukup signifikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan investor trader dan juga pemirsa IDX channel dari energi kita bergeser ke perbankan Pak Andri ini juga cukup menarik beberapa saham sebelumnya sudah menyentuh level all-time hike-nya untuk BBRI dan BMRI ini jelang juga rilis kinerja kuartal kedua atau semester pertama di 2023 bagaimana Anda melihat analisis untuk saham-saham perbankan BICAP dan juga rekomendasinya sampai sejauh ini ya kalau sektor finance sektor finance ini masih bulis masih bulis dan juga didukung dan tekniknya dan juga dari menjelang laporan keuangan nanti ya mungkin dirilis nanti di akhir bulan depan atau di awal Agustus jadi kalau terlihat ini masih mendukung lebih fokus untuk biasanya lebih fokusnya ke apa namanya tanpa lucid ya Bandiri kemarin sudah mencapai tertinggi lagi 55-50 BRI juga tertingginya 5.700 BICAP yang belum ya setingkat BICAP atau menyusul tertingginya kan 9.400 dan juga ke BPNI di 9.400 sampai 9.900 jadi saya pikir memiliki laporan keuangan kuartal 2 saya pikir bisa memberikan kataliz ya untuk penguatan lebih lanjut karena juga saham-saham perbankan ini sudah banyak dibeli asing contohnya kayak BRI Mandiri hari ini minggu ini asing sudah net buy 2,5 sampai dengan 3 triun baik dalam hal ini kondisi ini trennya akan terus berlanjut Pak Andri atau ini hanya akan berlangsung sesaat saja atau mungkin para investor sudah price in sebenarnya untuk perbankan BICAP ini mengenai proyeksi kinerja mereka di semester pertama di 2023 nah ketika rilisnya keluar saham-saham perbankan BICAP ini lebih cenderung mengalami tekanan kembali ya biasanya sih kalau kita trading by earning report biasanya sebelum earning report biasanya harganya naik dulu jadi kan kita belum tahu jadwalnya rilisnya saham-saham terbankan misalnya KBRD Mandiri review dan rekomendasi dari beberapa perbankan BICAP dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel Pak Andri kita hold terlebih dahulu saya akan coba sampaikan beberapa data perdagangan di penutupan sesi kedua hari ini yang pertama untuk update pergerakan indeks harga asam kabungan di menit-menit terakhir pemirsa tampaknya YSG ditarik ke atas dengan mengalami penguatan di 0,24% dan berada di level 6.880.802 dan catatan positifnya adalah level penutupan di sesi kedua hari ini merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan kita harapkan kondisi ini akan terus berlanjut diperdagangan di pekan depan di mana para investor masih menunggu pertemuan The Fed di Juli terkait dengan kebijakan suku bunga sementara untuk data perdagangan lainnya langsung saja kita ke grafis yang pertama update penutupan indeks MNC 36 mengalami penguatan di 0,25% Jakarta Islamic Index menguat di 0,44% LQ45 mengalami penguatan di 0,19% sementara rotasi pergerakan sektoral grafis selanjutnya transportasi dan logistik menguat di 1,49% kesehatan juga menguat di 1,29% teknologi masih menjadi pemberat tertekan di 1,45% dan industri melemah di 0,19% selanjutnya saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa yang menopang indeks harga dalam kabungan sehingga di penutupan sesi kedua hari ini berbalik arah ke zona hijau perbankan BGAP BMRI menguat ditutup di level 5,550 Telkom juga menguat di 3,860 masih jauh dari level 4,000an SMGR hari ini juga mengalami penguatan signifikan dan ditutup di 6,950 Adaruh juga menguat di 2,420 sementara posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemperat untuk indik harga saham kabungan ada Astra International jauh tertekan ke level 6,400an tepatnya di 6,450 Gotoh melemah di 113 BBTN juga tertekan di 1,360 dan Buka juga melemah di level 224 beberapa data yang berhasil dimpun oleh tim redasi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda untuk menghadapi perdagakan di pekan depan terima kasih